Pedang kayu harum, jilid 54. Krotk. Sabuk sutra yang telah berubah kaku oleh tenaga sinkang itu menembus perut kakek-ket itu. Pat Jiusian Ong mengeluarkan teriakan kaget, matanya terbelalak memandang ke arah perutnya seakan-akan tidak percaya, akan tetapi tiba-tiba kenghang yang sudah berhasil menarik pedangnya, menusukan siang bok yang menembus dada kakek itu. Ayah Pat Jiusian Ong memekik dan hud timnya menyambar ke arah Biaweng. Namun gadis ini sudah menarik kembali ujung sabuk pada hud tim sehingga bulu kebutan itu tertarik. Pedang siang bok yang berkelebat lagi dan hud tim itu segera patah menjadi dua. Putusnya kebutan itu agaknya berbareng dengan putusnya napas Pat Jiusian Ong, tubuhnya terkulai, roboh dan dari perut dan dadanya keluar darah yang memancar deras. Cui In menjerit, Kenghang, manusia curang wanita ini sudah menerjang lagi dengan ganas. Kenghang menangkis dengan pedang kayunya sambil berkata kepada Biaweng, kau bantulah teman-teman. Tanpa diperintah dua kali, Biaweng lalu mengamuk dan membantu Chong San dan Yen Chu. Kenghang melanjutkan pertempurannya melawan Cui In. Diam-diam harus keakui bahwa andaikan dia tidak mempelajari taik keksin kun, agaknya sangat sukar baginya untuk mendapatkan kemenangan melawan Cui In yang benar-benar amat ganas pedang merahnya ini. Pantas saja gadis ini berani menamakan dirinya Angki yang butek, pedang merah tanpa tanding, karena memang pada masa itu agaknya sukarlah mencari lawan yang sanggup menandingi ilmu pedang gadis ini. Bahkan sekarang pun agaknya takkan mudah baginya untuk merobohkan Cui Im tanpa membunuhnya. Dan sukarnya, Kenghang tidak tega untuk membunuh Cui Im. Dia bukannya tidak ingat akan semua perbuatan jahat wanita ini terhadap dirinya, akan tetapi ada beberapa hal yang tak dapat dilupakan oleh Kenghang dan yang membuatnya tidak tega untuk membunuh Cui Im, yaitu pertama mengingat akan cinta kasih wanita ini terhadap dirinya. Kedua, karena betapapun juga, setelah sama-sama mempelajari ilmu peninggalan Shinji Yuki Yamong, sedikitnya Cui Im juga bisa dikatakan saudara seperguruan dengannya. Ketiga, kalau saja Cui Im tidak menipunya di dalam tempat rahasia di Batu Pedang, belum tentu dia akan dapat menemukan dan mempelajari kitab peninggalan Taikek Chowisoo sehingga secara tidak langsung, Cui Im lah yang berjasa. Oleh karena itu, Kenghang hanya mau merobohkan Cui Im tanpa membunuhnya dan hal ini benar-benar sangat sukar karena dengan serangan-serangan biasa saja mana mampu mengalahkan Cui Im, Maka dia lebih banyak bertahan dan memeladiri sambil menanti kesempatan baik untuk merobohkan lawannya yang tangguh ini tanpa membunuhnya. Hebat bukan main perang tanding yang terjadi di puncak Taihang San itu. Betapapun lihainya para tokoh Kengho dan betapa nekat mereka mempertahankan diri, akan tetapi karena jumlah mereka jauh kalah banyak sehingga tiap orang terpaksa harus menghadapi 4 atau 5 orang lawan, Maka mulailah pihak mereka terdesak dan keadaan mereka menjadi berbahaya sekali. Korban kedua pihak sudah mulai berjatuhan dan perang itu penuh dengan suara gaduh, teriakan-teriakan kesakitan, maki-makian kemarahan dan diseling oleh suara bertemunya senjata tajam yang mengeluarkan bunyinya ring. Tiba-tiba terdengar bunyi trompet disusul dengan sorak-sorai dan menyerbulah pasukan pemerintah yang terdiri dari ratusan orang, dipimpin oleh seorang perwira dan digampingi oleh Sianti Seng Jin. Itulah pasukan yang didatangkan oleh bekas tokoh Kunlun Pai ini dari Taigoan dan kalau tadi pertandingan terjadi berat sebelah dengan keuntungan pihak pemberontak, kini sebaliknya menjadi berat sebelah dengan kerugian mereka. Sekarang jumlah pihak pemberontak kalah banyak sehingga mulailah terjadi penyembelihan yang mengerikan. Bagi golongan sesat, perang tanding yang terjadi selama setengah hari lebih di puncak Taihaung San itu merupakan sejarah hitam di mana lebih dari 200 orang terbunuh. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat lolos, semua tewas termasuk tokoh-tokohnya, sungguh pun di pihak orang Kang Ou juga jatuh korban yang tidak sedikit. Yang hebat adalah pertandingan antara Keng Hang dan Cui Im. Masih juga Keng Hang belum mampu merobohkan Cui Im padahal perang sudah terhenti karena semua musuh telah terbasmi habis. Keng Hang, aku bersumpah untuk membunuhmu sekarang juga Cui Im meloncat maju mengirim tusukan maut. Terang-terang keringga. Keng Hang menangkis dan melanjutkan dengan membacokan pedang siang bok kiam ke arah pahalawannya. Wut! Cui Im melompat ke belakang sehingga bacokan itu luput. Keng Hang, engkau selalu menjadi penghalang untukku. Engkau satu-satunya manusia di dunia yang paling kubenci. Kembali Cui Im menerjang maju. Wajahnya pucat sekali, peluhnya membasai seluruh tubuh, akan tetapi matanya sama sekali tidak menunjukkan kelelahan, bahkan mati itu memancarkan cahaya seperti api menyala-nyala. Cui Im, kau menyerahlah. Aku takkan membunuhmu, kata Keng Hang sambil memutar pedangnya menangkis. Menyerah? Lebih baik mati Cui Im kembali menerjang maju. Keng Hang tahu bahwa teman-temannya sudah mengurung tempat pertandingan itu dan menonton penuh perhatian. Di antara mereka terdapat Biaweng yang menonton dengan alis berkerut. Keng Hang, kenapa engkau ragu-ragu merobohkan dia tiba-tiba Biaweng bertanya, di dalam suaranya terkandung penasaran besar. Keng Hang kaget dan maklum bahwa dia tengah menjadi pusat perhatian. Mungkin bagi orang-orang lain mereka tidak tahu betapa dia mengalah dan tak mau membunuh lawan, namun pandang mati, tajam dari orang-orang yang ilmunya sudah tinggi seperti Biaweng, Chong San, Yang Chu dan beberapa orang lainnya akan mudah melihatnya. Maka dia menjadi bimbang dan pada saat pedang merah itu berkelebat menyambar lehernya, dia mengerahkan seluruh singkangnya dan menangkis sekuat tenaga. Trak! Pedang merah itu patah menjadi dua dan ujung siang bok yang masih menyerempet pundak Cui Im. Ayah Cui Im terhuyung dan roboh, pundaknya terluka lebar dan darah bercucuran. Sinar putih berkelebat menyambar ke arah kepala Cui Im yang masih rebah miring. Sinar itu adalah sabuk sutra yang digerakkan Biaweng untuk membunuh bekas sucinya. Agaknya gadis ini hendak membalas dendam atas kematian ibunya di tangan Cui Im. Tak ujung sabuk sutra tertangkis oleh pedang siang bok yang sehingga luput mengenai sasaran. Kenghang Biaweng berseru kaget. Kenghang menarik napas panjang. Biaweng, maafkan aku. Perlukah kita membunuh dia? Dia bekas sucimu sendiri dan jika ku ingat-ingat secara adil, dia pun masih terhitung sumoiku sendiri karena dia sudah mempelajari pusaka warisan suhu. Dia sudah kalah, kehabisan segala galanya, perlukah kita membunuhnya begitu saja ku rasa hatimu tidak akan sekejam itu, Biaweng. Tapi, tapi, dia telah membunuh ibuku. Benar, akan tetapi apakah untungnya balas-membalas karena denem? Memang ibumu terbunuh olehnya dalam suatu pertandingan, Akan tetapi sekiranya baik kita ingat betapa banyaknya orang yang telah lewas di tangan ibumu juga, Biaweng, kalau bukan engkau yang hendak membunuhnya, aku masih tidak peduli. Akan tetapi aku tidak ingin melihat engkau melibatkan diri dalam ikatan dendam-mendendam. Kalau dia pernah melakukan dosa biarlah dia yang akan memikul hukumannya yang pasti akan dia rasakan sendiri. Kekalahannya yang berkali-kali pun merupakan peringatan dan hukuman baginya. Biaweng, ku harap engkau suka memenuhi permintaanku, Yaitu kita bebaskan saja lawan yang sudah kalah, Jangan membunuh orang yang sudah tidak mampu melawan lagi. Biaweng meragu, memandang kepada Keng Hang kemudian kepada Chui Ing yang kini sudah merangkak bangun dengan wajah kerut-kerut menahan sakit. Akan tetapi, andai kata dia tidak kubunuh, ku rasa banyak saudara di sini yang tentu akan membunuhnya. Aku tak percaya mereka mau melakukannya, Biaweng. Setelah begini banyak manusia terbunuh dengan gerakan kedua lengan dikembangkan ke arah tumpukan mayat itu, Keng Hang memandang sedih. Chia Tai Hiap benar tiba-tiba terdengar suara keras dan Tian Kek Hwasyo yang masih memegangi jubahnya yang penuh darah lawan, berkata dan melangkah maju. Pinceng memang bersakit hati atas puasnya Su Heng Tian Ti Hwasyo di tangan iblis betina itu, akan tetapi sesudah mendengar kata-kata Chia Tai Hiap tadi, Pinceng merasa malu untuk membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Pinceng membebaskan dia. Pinceng juga tidak akan membunuhnya, mengingat dia adalah bekas Su Chi Nona, dan masih sumoy dari Chia Tai Hiap. Pinceng tidak akan membunuh orang yang sudah tidak lagi mampu melawan, kata Chau Akiu Toko Hoa San Pai. Biarlah dia pergi, biarlah iblis betina terkutuk itu pergi berkata Kok Sian Chu mewakili saudara-saudaranya dari Kong Tong Pai. Biaweng menunduk dan tidak membantah lagi. Chui Im, kau dengarlah pendirian orang-orang sedunia. Mudah-mudahan ucapan mereka akan membuat engkau bertobat dan menebus kejahatan-kejahatanmu dengan perbuatan baik. Dengan demikian, tidak percuma mendiang suhu meninggalkan pusaka-pusaka yang kau pelajari pula, kata Keng Hong. Chui Im bangkit berdiri. Tubuhnya bergoyang-goyang, rambutnya riap-riapan dan wajahnya pucat. Keng Hong, keparat busuk. Ucapan-ucapan itu lebih hebat daripada pembunuhan. Hayo, kau bunuh saja aku. Hai hai hik hik, kau bunuh aku atau kelak engkau yang akan kubunuh. Kemudian Chui Im pergi terhuyung-huyung sambil terkekeh-kekeh, akan tetapi suara ketawanya sangat menyeramkan semua orang karena di dalam suara ketawa itu terkandung isak tangis. Setelah sosok bayangan wanita itu lenyap ke bawah puncak, Keng Hong menarik napas panjang, kemudian dia mengeluarkan semua pusaka yang disimpan di dalam kantungnya. Ia menyerahkan pedang pusaka Hoa San Pai kepada Choa Kiu, kemudian berkata kepada semua orang. Setelah semua pusaka suhu kuambil dan sebagian ku kembalikan kepada yang berhak, maka ku mohon sudilah para lociampu untuk memaafkan semua perbuatan suhu daulu. Hanya tersisa sebuah kitab dari Godi Pai yang masih berada padaku, tetapi kelak pasti akan ku kembalikan kepada yang berhak. Choa Kiu dan C.O. Ubu Girang sekali menerima pusaka Hoa San Pai itu dan menyatakan terima kasihnya. Semua orang gagah merasa kagum terhadap Keng Hong yang mereka saksikan sepak terjangnya tadi. Mereka lalu mulai mengurus semua korban tewas, baik pihak sendiri maupun pihak lawan, menguburkan mereka di puncak Tai Hong San. Hanya Tiang Tojin seorang yang menjadi amat kagum kepada Keng Hong. Pada waktu pemuda ini berlutut menghampirinya untuk memeriksa lukanya bersama Biao Weng, Tosu Ketua Kun Lun Pai ini menggelengkan kepala dan memegang pundak pemuda itu. Pinto tidak apa-apa, Keng Hong. Betapa gembira hati Pinto menyaksikan engkau, bukan hanya karena kepandayanmu, terutama sekali karena sikapmu terhadap Pang Tiam Butek. Sikapmu tepat sekali, Keng Hong dan Pinto menyatakan tunduk sekali padamu. Memang semua manusia ini pada dasarnya sama, hanya ada yang sedang menderita sakit seperti Chuwi Im dan yang lain-lain, dan mengakibatkan, ah, semua pembunuhan antar manusia ini, Tosu itu kelihatan menyesal sekali. Tiba-tiba Biao Weng mengeluh dan meloncat berdiri lari ke sebelah kiri kemudian berlutut sambil menangis di depan mayatan Hundwee. Melihat ini, Keng Hong menarik napas panjang dan membiarkan saja gadis itu menumpahkan kesedihannya, karena memang nasib Hundwee amat menyedihkan. Melihat kesibukan semua orang dan dia hanya berada dengan Tiang Tojin, Keng Hong tak dapat menahan keinginan tahu hatinya untuk bertanya kepada kakek yang dia kenal sebagai seorang yang arif bijaksana itu. To Tiang, mengapa manusia saling berbunuhan hanya karena terbagi menjadi dua golongan? Mengapa ada yang baik dan ada yang buruk? Apakah yang menyebabkan terjadinya dosa? Tiang Tojin memejamkan mata, akan tetapi mulutnya berkata dengan lirih namun jelas, seperti orang berbisik dan yang terdengar oleh kenghang seperti suara yang datang dari angkasa. Perbuatan yang dianggap jahat dan berdosa tercipta dari pengetahuan manusia tentang baik dan buruk itulah. Karena manusia membagi perbuatan menjadi dua, baik dan buruk, maka terciptalah pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang lalu menjadi hukum. Manusia menciptakan hukum dan karena pengetahuan tentang baik dan buruk ini sudah mengisi hati, maka setiap pelanggaran hukum menjadi perbuatan jahat dan berdosa. Jika di dunia ini tidak ada hukum, di dunia ini tidak ada pengetahuan tentang baik dan buruk, maka tidak akan ada pula pemisahan perbuatan yang baik atau jahat. Mohon penjelasan, Totiang, Teocu masih kurang mengerti. Anak-anak kecil yang hati dan pikirannya belum mengenal pengetahuan antara baik dan buruk, yang belum menerima hukum pantangan dan larangan, merupakan manusia yang bersih, tidak baik dan juga tidak jahat. Dia akan mengambil barang orang lain, akan tetapi karena dia belum tahu akan hukum yang menentukan bahwa perbutan itu terlarang dan disebut pencuri, maka dia tidak merasa mencuri. Apabila orang tidak mengenal kata-kata mencuri, bagaimana dia bisa menjadi pencuri? Karena anak itu masih belum mengenal pengetahuan antara baik dan buruk, maka perbuatannya mengambil barang orang lain itu pun baginya tidak baik tidak buruk, hanya wajar dan tidak bisa kita katakan dia mencuri atau berdosa. Sesudah dia nanti tahu dan mengenal hukum itu, tahu bahwa perbuatan seperti itu terlarang, kemudian tetap melanggar, barulah dia melakukan perbuatan dosa. Jadi yang berdosa bukanlah perbuatannya, melainkan pelanggarannya terhadap hukum yang sudah dikenalnya. Apabila di dalam hati sudah tahu bahwa perbuatan itu termasuk tidak baik akan tetapi tetap dilakukannya, maka berdosa lah dia. Manusia terbelenggu oleh pengetahuan antara baik dan buruk, terkurung oleh hukum-hukum yang yang diciptakan oleh manusia sendiri, maka penuhlah dunia ini oleh dosa. Sungguh menyedihkan. Kenghang mengangguk-angguk. Kalau begitu, bagi kita yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan larangan-larangan yang timbul dari pengetahuan antara baik dan buruk ini, apa yang harus kita lakukan, Totiang? Kita sudah terlanjur mengenal baik dan buruk, tentu saja kita harus selalu mengabdi kebaikan, hanya dengan hati besar kita harus dapat mengampuni mereka yang kita anggap melakukan perbuatan jahat setelah kita tahu bahwa perbuatannya itu adalah pelanggaran bagi hukum yang sudah dikenalnya, berarti bahwa dia itu lemah, atau sedang sakit, sukat terdorong oleh nafsunya sendiri hingga melakukan hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan pengenalan hukum dalam sanubarinya sendiri. Terima kasih atas petunjuk Totiang yang bijaksana. Yang Tojin membuka matanya kemudian tersenyum kepada pemuda itu. Semua orang bijaksana, orang muda yang baik. Di dunia tidak ada orang pandai atau bodoh. Yang sudah mengerti disebut pandai. Padahal yang sudah mengerti itu pun tadinya juga tidak mengerti, sebaliknya yang belum mengerti itu pun kelak akan mengerti. Karena itu adalah menjadi kewajiban kita untuk belajar mengerti, setelah mengerti lalu sadar, setelah sadar lalu menjadikan pengertian sebagai dasar setiap perbuatan. Demikianlah, mempergunakan kesempatan itu Keng Hang menerima wajangan-wajangan dari ketua Kunlun Tai itu, sedangkan orang-orang Kang Ou yang lain bersama pasukan dari Tai Goan mengadakan pembersihan terhadap mayat-mayat yang berserakan. Pembicaraan Keng Hang dan Ki Yang Tojin terhenti ketika Sianti Senjin datang berlutut di depan ketua Kunlun Pai sambil berkata, Su Heng, Su Teh yang penuh dosa datang menghadap. Ki Yang Tojin memandang kering, sejenak pandang matanya penuh teguran, akan tetapi kemudian melunak dan dia pun berkata, Su Teh, jauh lebih baik seorang yang sadar dan bertobat, menyesali dan mencuci kekotorannya daripada seorang yang menyombongkan kebersihannya. Pinto sudah mendengar semua mengenai dirimu dan merasa berbahagia dapat menerimamu kembali sebagai seorang murid Kunlun Pai yang baik. Keng Hang lalu meninggalkan dua kakak beradik seperguruan yang sudah kembali rujuk untuk membantu orang-orang lain mengurus mayat-mayat yang amat banyak itu. Kembali dia bersama Biao Weng, Chong San serta Yang Chu mengubur mayatan Hun Bue di tempat terpisah. Pada keesokan harinya, barulah pasukan pemerintah kembali ke Tai Goan dan para tokoh Kang Ou meninggalkan puncak Tai Hang San. Biao Weng masih tidak mau meninggalkan tempat itu karena dia hendak berkabung selama tiga hari di situ. Keng Hang menemaninya dan Chong San juga berpamit kepada Su Hengnya, Tian Kek Hau Sio, untuk menemani Keng Hang dan Biao Weng. Tentu saja Yang Chu juga tidak mau ketinggalan menemani Biao Weng di puncak yang menyeramkan itu. Setelah semua orang pergi, maka sunyilah puncak Tai Hang San, sunyi menyeramkan. Di tempat bekas pertempuran itu tampak banyak sekali gundukan tanah kuburan baru, dan untuk memudahkan pekerjaan, ada satu lubang yang diisi sampai lima mayat manusia. Hanya kuburan para tokoh besar saja yang dipisahkan, termasuk pula kuburan Pak San Kwe Ong dan Pat Jiu Sian Ong. Biao Weng merasa amat kasihan dan terharu mengenang nasib sucinya, Tan Hun Bue, yang pada akhir hidupnya mengorbankan nyawa dan berusaha untuk menolong mereka. Ia duduk bersilah di depan makam sucinya dengan wajah berduka. Keng Hang tidak mau mengganggunya, malah pemuda ini kemudian mengukir nama-nama para tokoh di atas batu-batu dan memasang batu nisan sederhana ini kuburan masing-masing. Juga Chong San dan Yan Chu tidak berani mengganggu Biao Weng. Sepasang orang muda ini tampak rukun dan seringkali bicara bisik-bisik sehingga dianggiam. Keng Hang merasa girang sekali hatinya, mengharapkan agar sekali ini Yan Chu yang lincah itu benar-benar dapat menemukan cintanya. Tak seorang pun di antara orang muda ini mengira bahwa urusan di puncak itu belumlah habis sampai di situ saja, masih ada bahaya besar mengancam mereka. Bahaya yang berupa diri seorang nenek tua rentah, yang berlari cepat seperti terbang sambil kadang-kadang tertawa atau menangis tanda bahwa otaknya tidak waras. Nenek ini adalah Gobi Taihou. Secara kebetulan saja Gobi Taihou yang melakukan perjalanan mencari kedua orang muridnya, bertemu dengan Choui Im di kaki gunung Taihaung San. Andai kata tidak bertemu dengan Choui Im, tentu nenek ini tidak akan mendaki puncak sambil berlari secepat terbang. Dia sedang berjalan senaknya ketika mendengar suara rintihan bercampur isak tangis. Ketika melihat bahwa yang merintih-rintih dan menangis itu adalah seorang wanita muda cantik yang pundaknya terluka lebar, nenek ini cepat menghampiri, berdiri di depan Choui Im kemudian tertawa terkekeh-kekeh sambil menudingkan telunjuknya kepada Choui Im. Hahaha, sungguh bocah lucu engkau. Lelah, setengah mati dan terluka, tetapi mengapa malah menangis nenek itu lalu meletakkan telunjuk ke depan dahinya yang penuh keriput dan bertanya, Eh haha, bocah lucu, apakah engkau begini? Choui Im mengangkat mukanya dan biarpun dia sudah terluka lahir batin, kemarahannya memuncak ketika dia dieje dan dianggap gila. Cepat dia meloncat sambil memukul dada nenek itu. Gess, Choui Im terkejut karena dada yang dipukulnya itu lunak seperti kapas, maka makalumlah ia bahwa tentu nenek ini seorang yang lihai luar biasa. Nenek gila. Siapa kau tiba-tiba ia teringat. Nenek yang gila dan amat lihai. Siapa lagi kalau bukan Gobi Tehwang? Engkau, engkau Gobi Tehwang? Hai hai hi 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 he. Engkau benar gila tapi matamu tajam. Benar aku Gobi Tehwang, dan mengapa engkau menangis di sini? Tiba-tiba saja Choui Im tertawa, tertawa didorong kecerdikannya yang pada saat seperti itu masih mempunyai akal untuk membalas kekalahannya. Hai hai hi, nenek gila. Sekarang kau boleh mencertawakan aku yang menangis, akan tetapi engkau takkan dapat tertawa lagi kalau mendengar penuturanku tentang muridmu. Biarpun otaknya miring, mendengar tentang muridnya, nenek itu cepat bertanya nafsu, di mana murid-muridku? Muridmu bernama Tan Hun Bue dan Siye Biao Weng, bukan? Muridmu Tan Hun Bue itu pun gila seperti engkau. Setan kau. Muridku keduanya waras seperti aku, tidak gila seperti engkau. Choui Im tidak mau berbantahan dengan seorang gila, cepat ia berkata, percuma saja kau mencari. Muridmu Tan Hun Bue sudah dibunuh oleh Chia Keng Hong, tubuh mayatnya masih menggeletak di atas puncak. Choui Im sengaja berkata demikian, padahal sudah sehari semalam ia sampai di kaki gunung ini dalam perjalanannya setengah merangka. Bedebah tanpa bertanya lagi Gobi Tai Hong lalu melompat dan lari seperti terbang cepatnya menuju ke puncak Tai Hong San. Choui Im tertawa-tawa kemudian melanjutkan perjalanannya dengan terhoyung-hoyung. Demikianlah, pada siang hari itu secara tiba-tiba Gobi Tai Hong muncul di puncak dan begitu melihat Biao Weng bersama tiga orang berada di situ, cepat ia berseru. Mana Hun Due? Mana yang bernama Chia Keng Hong? Semua orang terkejut dan menengok karena kedatangan Nenek itu tidak mereka ketahui sama sekali, tahu-tahu Nenek itu telah berada di situ. Subo Biao Weng berlari lalu berlutut di hadapan Gobi Tai Hong sambil menangis. Subo, Suci telah tewas. Eh, haha, Biao Weng, apakah kau mendadak telah menjadi gila? Hahaha, Hun Due mati, kenapa engkau malah menangis? Tentu saja Keng Hong, Chong San dan Yansu terkejut dan terheran-heran mendengar ucapan yang aneh ini. Biao Weng tahu bahwa bagi Nenek ini, orang berduka harus tertawa dan kalau senang barulah menangis. Betapa selama dia menjadi murid Nenek itu dia dan Hun Due selalu harus ikut menggila. Akan tetapi sekarang dia tak bernafsu untuk bermain sandiwara dan tangisnya mengguguk. Subo, dia, tewas. Aku sudah tahu Nenek itu membentak. Mana murid Sinji Yukiya Mong? Mana dia yang bernama Chia Keng Hong yang membunuh Hun Due? Keng Hong terkejut. Dia sudah mendengar bahwa Nenek Sakti ini miring otaknya, maka cepat dia menghampiri, memberi hormat dan berkata, Loh Chiam Pua, sayalah yang bernama Chia Keng Hong, murid Sinji Yukiya Mong dan tentang Nonatan. Wu-u-u-u-ut. Nenek itu sudah menghantamnya dengan gerakan yang cepat bukan main. Keng Hong terkejut, cepat mengelak sambil menangis, akan tetapi dia masih terpelanting. Nenek itu memiliki kekuatan yang mutjijat. Bagus, murid Chia Chun Hong, engkau mampuslah nenek itu menyerang lagi lebih hebat daripada tadi. Keng Hong kembali mengelak. Loh Chiam Pua, tunggu dulu. Bukan saya yang membunuh muridmu. Ceruet. Membunuh ataupun tidak, murid Siya Chun Hong harus mampus. Kini serangan Godi Taihou benar-benar hebat dan gerakannya membingungkan Keng Hong yang terpaksa harus mengerahkan kecepatannya untuk mengelak sambil meloncat ke sana kemari. Hehehe, engkau pandai juga, keparat sekarang nenek itu mengeluarkan serangan dengan gerakan aneh dan lucu, tampak kacau balau akan tetapi setiap gerak tangannya mengeluarkan angin yang menyambar-nyambar seperti badai mengamuk. Keng Hong terkejut, maklum bahwa membantah pun percuma saja terhadap nenek gila yang amat lihai ini. Dia cepat mainkan tai keksin kun dan menjaga dirinya rapat-rapat, mengelak sambil menangkis dengan kedua tangan, namun dalam belasan jurus saja dia sudah terdesak hebat dan dipaksa mundur terus. Subo Biao Leng meloncat ke depan nenek itu dan menghalangi nenek itu menyerang Keng Hong. Subo, jangan menyerang Keng Hong. Apa kau bilang? Kau sudah gila? Dia adalah murid Siya Chun Hong, hayo kau bantu aku membunuhnya nenek itu membentak-bentak. Tidak, Subo. Aku tidak akan menyerangnya, aku cinta kepadanya. Nenek itu tertawa. Hihihi, justru kalau cinta harus membunuhnya, tolol. Keng Hong memandang kepada Biao Weng dengan penuh keharuan, penuh kemesraan. Terbayanglah dia dahulu pada saat dia hendak dibunuh oleh Lem Aisin Mi, gadis itu pun membelanya dan seperti juga sekarang ini, secara terang-terangan penuh ketulusan hati, gadis ini mengaku cinta kepadanya. Ahaha, Biao Weng, hatinya menjerit. Tidak, Subo. Engkau tidak boleh menyerangnya, dan dia tidak membunuh Suci Tan Hun Bue. Apa? Kau hendak membela Siya Keng Hong? Hendak membela murid Sin Jiuk Yam Hong? Engkau tidak mau membantu memusuhi Siya Chun Hong? Tidak mungkin, Subo, Siya Chun Hong itu adalah mendiang ayahku. Heh tanda seru ahdaknya untuk detik itu, kegilaan meninggalkan hati dan pikiran nenek itu dan dia memandang terbelalak. Bukankah kau putri Lem Hai Sin Mi? Ibuku memang Lem Hai Sin Mi, akan tetapi ayahku Siya Chun Hong yang berjuluk Sin Jiuk Yam Hong, karena itu tidak mungkin aku memusuhinya, apalagi aku cinta kepada murid ayahku. Iblis nenek itu menendang dan tubuh Biao Weng mencelat sampai lima meter jauhnya. Gadis itu roboh berguling-guling akan tetapi cepat meloncat bangun lagi. Keparat, kau putri Siya Chun Hong, hehehe. Kalau begitu engkau pun harus mampus. Kau putrinya, dan Lem Hai Sin Mi sainganku, hahaha nenek itu meloncat maju hendak menyerang Biao Weng, akan tetapi Keng Hong sudah menghadangnya. Loh Ciam Pual, harap sabar. Mampus kau godi Tai Hou menghantam kedua tangannya dan tampaklah uap hitam menyambar dari sepasang telapak tangannya. Keng Hong terkejut bukan main dan cepat dia membuang diri ke belakang, namun tetap saja dia masih merasa hawa yang amat dasyat menyerempet pundaknya sehingga biarpun dia sudah berjungkir balik, tetap saja dia terbanting jatuh. Biao Weng yang menyaksikan ini cepat meloncat sambil mengirim pukulan dari samping ke arah lambung nenek itu. Gobi Tai Hou berusaha mengelak, namun kepalan tangan Biao Weng masih-masih menyerempet pinggulnya sehingga kuda-kudanya tergempur dan dia meloncat ke belakang sambil memaki. Aku tidak mengakui engkau sebagai murid, engkau musuhku. Terserah. Aku hanya berhutang budi setahun lamanya padamu, akan tetapi aku sudah berhutang budi selamanya terhadap orangtuaku, terutama ibuku. Maka tak mungkin aku mendiamkan saja engkau memaki-maki orangtuaku, terutama sekali ibuku Biao Weng juga membentak marah dan kembali dia menyerang. Hampir saja lengannya dapat ditangkap oleh nenek yang lihai itu kalau saja kenghang tidak cepat menyambar tubuh Biao Weng ke samping sambil mengirim tendangan yang dapat ditangkis oleh Gobi Tai Hou. Pada saat itu, Chong San dan Yan Chu juga maju membantu dan mengeroyok nenek itu. Dikeroyok empat orang muda yang memiliki ilmu silat tinggi, nenek itu kewalahan juga, memaki-maki sambil menyeling tangis dan tawa. Menyaksikan kehebatan si nenek gila, Chong San dan Yan Chu mencabut pedang, juga Biao Weng telah melolos sabuk sutranya, akan tetapi kenghang berseru. Jangan pergunakan senjata. Chong San dan Yan Chu segera menyimpan pedang mereka kembali, akan tetapi Biao Weng memandang penasaran. Kenapa, kenghang? Dia gila dan jahat. Justru karena dia tidak waras pikirannya kita harus dapat memaafkannya, Biao Weng. Pula, sedikitnya dia adalah gurumu. Kau tidak boleh membunuhnya. Nenek itu mengamuk dengan hebat dan karena kenghang melarang teman-temannya membunuh, mereka berempat menjadi bulan-bulanan pukulan dan tendangan nenek itu sehingga berganti-ganti empat orang muda itu terpelanting dan terlempar. Pukulan-pukulan empat orang muda itu kalau mengenai tubuh si nenek hanya membuat nenek itu bergoyang tubuhnya. Hanya pukulan kenghang yang membuat dia terhuyung dan hampir roboh. Kalau saja kenghang mempergunakan seluruh tenaganya, agaknya dibantu tiga orang muda yang lihai itu tentu dia dapat memukul tewas lawannya. Namun pemuda yang bijaksana ini tidak menghendaki demikian. Untuk kesekian kalinya, ketika nenek itu sibuk menangkis tiga serangan Biao Weng, Chong San dan Yan Chu, kenghang dapat menampar punggungnya dari belakang. Nenek itu mengeluarkan keluhan dan tubuhnya terpelanting, akan tetapi sambil bergulingan dia berhasil menyambar pinggang Yan Chu, terus mengempi tubuh darah ini dan mengayun tangan memukul ke arah ubun-ubun Yan Chu. Selaka Chong San berseru kaget. Dengan nekat Chong San menubruk nenek itu, menangkap tangannya dan menelikung ke belakang. Juga Biao Weng sudah menubruk dan menarik tangan satunya yang sedang mengempit pinggang Yan Chu, sedangkan kenghang maju pula menotok punda untuk membuat nenek itu roboh lemas. Akan tetapi, betapa kaget hati kenghang ketika jari tangannya menotok jalan darah yang seolah-olah kering dan kaku seperti kawat baja. Nenek itu tertawa, tubuhnya bergoyang seperti seekor anjing mengeringkan bulu dan tubuh Yan Chu, Chong San dan Biao Weng terlempar dan terbanting keras ke kanan-kiri. Tiga orang muda ini bergulingan dan meloncat bangun, tidak terluka akan tetapi sangat kaget dan sedikitnya kulit tangan kaki mereka babak bundas. Nenek itu mendengus-dengus dan tertawa-tawa bercampur isak, dikurung seperti seekor anjing gila yang digoda empat orang anak nakal. Tiba-tiba terdengar suara halus namun nyaring berwibawa. Yan Hui apa yang kau lakukan ini? Gobi Tai Hou kelihatan terkejut bukan main. Wajahnya pucat, matanya terbelalak dan tubuhnya cepat membalik ke arah suara halus itu. Ketika dia melihat seorang nenek tua lainnya berdiri tak jauh dari situ dengan sikap agung dan angkuh memandangnya, Gobi Tai Hou menjadi semakin ketakutan, tubuhnya gemetar dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut. Ah! Nyonya, Ang, ampunkan hamba, hamba tidak apa-apa. Nenek yang berdiri dengan sikap angkuh dan agung itu adalah Tung San Niu. Sejenak ia memandang nenek gila itu, kemudian berkata dengan suara dingin, Hem, kalau begitu, pergilah, Yan Hui. Baik, baik, nyonya nenek gila itu memberi hormat dengan berlutut, kemudian sekali tubuhnya bergerak, ia sudah mencelak dan lari turun dari puncak seperti dikejar setan. Subo Keng Hong dan Yan Chu lari menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan Tung San Niu yang masih menengok ke arah larinya Gobi Tai Hou. Subo, sungguh menakjubkan. Gobi Tai Hou itu lihainya bukan main, kepandainya seperti iblis, akan tetapi dia begitu takut kepada Subo. Mengapa Yan Chu yang memang berwatak jenaka begitu bertemu gunya sudah bertanya dengan ramah? Agaknya pertemuannya dengan Gobi Tai Hou sudah menimbulkan kenang-kenangan yang sangat mempengaruhi batin Tung San Niu sehingga sejenak dia seperti lupa akan segala urusan yang dihadapi, melainkan terbayang kembali semua pengalaman masa dahulu. Seperti orang sedang bermimpi dia menjawab pertanyaan Yan Chu. Mengapa? Dia bernama Oh Yan Wee dan semenjak kecil menjadi pelayan ibuku, bahkan setelah aku menikah dengan Siacun Hong, dia lalu ikut bersamaku, menjadi pelayanku. Walaupun pelayan, dia kami perlakukan dengan baik, bahkan diberi pelajaran ilmu silat sesuai dengan pelayan keluarga ahli silat. Akan tetapi, nenek itu lalu menarik napas panjang, dia tergila-gila kepada suamiku, setelah ketahuan olahku, merasa bersalah dan melarikan diri. Sungguh tak nyana dia sekarang menjadi Gobi Tai Hou yang gila, ilmu kepandainya jauh melebih aku, akan tetapi rasa bersalah masih menggores hatinya, maka dia ketakutan berjumpa denganku. Keterangan ini membuat Keng Hong, Biao Weng, Chong San dan Nian Su tercengang. Pantas saja nenek gila itu lari seperti seekor anjing di ancam penggebuk. Dan untunglah nenek itu lari karena sesungguhnya nenek itu memiliki ilmu kepandain yang tidak lumrah manusia. Tung San Mimau agaknya masih terharu. Perjumpaan dengan bekas pelayan itu membuat ia termenung, tenggelam dalam lambunan sehingga keadaan menjadi sunyi sejenak. Namun tiba-tiba nenek itu sadar kembali dan kini pandang matanya ditujukan kepada Yan Chu dan Keng Hong, kemudian terdengar suaranya dingin dan keras. Keng Hong, Yan Chu, apa yang telah kalian lakukan? Mengapa kalian melarikan diri? Subo, Teo Chu ingin mencari pengalaman, karena itu Teo Chu mengajak Su Heng untuk pergi merantau, kata Yan Chu. Maaf, Subo. Teo Chu lah yang mengajak Sumui pergi untuk meluaskan pengalaman, Teo Chu yang bersalah dalam hal ini. Tidak, Subo, Su Heng tidak bersalah, Teo Chu lah yang bersalah dan kalau Subo hendak menjatuhkan hukuman, Teo Chu siap menerimanya, bantah Yan Chu. Sumui tidak bersalah, Teo Chu yang harus dihukum, Keng Hong tidak mau mengalah. Tung San Niu yang biasanya berwajah dingin dan muram itu tersenyum. Bagus, agaknya sekarang kalian sudah saling membela dan saling melindungi. Itu artinya kalian saling mencinta? Anak-anak nakal, aku memaafkan kalian. Mari kita pulang dan akan kurayakan pernikahan kalian. Tidak teriakan ini terdengar hampir berbarengan dari mulut Keng Hong dan Yan Chu sehingga mengejutkan hati Tung San Niu. Nenek ini seketika kehilangan senyum dan seri wajahnya, memandang tajam penuh kemarahan. Apa kalian bilang? Sekarang juga kalian harus ikut aku pulang dan segera menikah. Hayo jawab. Tidak, Subo kembali kedua orang muda itu menjawab serempak dan wajah Nenek itu menjadi merah. Cong San dan Biao Leng hanya mendengarkan saja sambil menonton dengan hati tegang. Keng Hong, Mengapa kau berani membangkang? Maaf, Subo. Teo Chu tidak mungkin dapat menikah dengan Yan Chu Sumoy karena Teo Chu mencinta gadis itu, kata Keng Hong sambil menunjuk ke arah Biao Leng yang tiba-tiba menundukkan mukanya dengan wajah kemarahan. Setan, Engkau mewarisi watak gurumu. Siapa gadis ini? Dia bernama Siye Biao Leng dan dia, dia, dia adalah putri suhu sendiri. Apa sepasang netu Nenek itu terbelalak memandang ke arah Biao Leng? Putri Siye Chun Hong. Benar, Subo. Ibunya adalah Mendi Yang Leng Hai Sini. Teo Chu dengan dia sudah saling mencinta semenjak dahulu, mengharapkan kebijaksanaan Subo. Wajah Nenek yang masih cantik itu kerut-merut tanda bahwa hatinya amat terguncang. Kemudian dia menunduk, memandang Yan Chu dan membentak. Dan engkau, Yan Chu? Teo Chu tidak dapat menikah dengan Su Heng karena, karena, darah itu tiba-tiba menjadi merah mukanya dan melirik ke arah Chong San, kemudian menggigit bibir seakan-akan hendak menambah ketabahannya dan berkata lantang, karena Teo Chu mencinta pemuda lain. Siapa dia bentak gurunya, tercengang mendengar semua ini. Dia itulah Yan Chu menuding ke arah Chong San pemuda ini memandang dengan wajah berserip penuh kebahagiaan. Baru sekarang Yan Chu menyatakan cinta kasih dengan kata-kata, bahkan pengakuan ini dilakukan di depan banyak orang. Hampir Chong San menari-nari kegirangan dan tiba-tiba saja sinar matahari makin gemilang baginya, dunia tampak seperti sorga. Seperti tadi, nenek itu memandang Chong San dengan sinar mata penuh selidik bercampur kemarahan. Siapa pemuda ini? Dia bernama Yap Chong San, murid ketua Siaw Lin Pai. Kami sudah saling mencinta, Subo, maka hanya dengan dialah Teo Chu mau menikah. Hening sejenak, keheningan yang mencekam hati empat orang muda penuh ketegangan. Tiba-tiba nenek itu membanting kakinya dan menjerit, tidak. Kalian tunduk kepadaku. Kalian harus pulang sekarang juga dan melangsungkan pernikahan. Teo Chu tidak mau, Subo Yan Chu berkata dengan isak tertahan. Murid celaka Tung San Mimar menggerakkan kakinya menendang. Des tubuh Yan Chu terlempar jauh dan bergulingan. Moe Moe Chong San menubruk dan memeluk gadis itu, membantunya bangun. Subo, jangan. Kau pun murid celaka kakinya menendang lagi. Apabila Keng Hang menghendaki, tentu saja akan mudah baginya untuk mengelak atau menangkis, akan tetapi dia tidak berani melakukan perlawanan. Des tubuhnya pun terlempar. Keng Hang biaweng menubruknya. Dua pasang orang muda itu berpelukan dan memandang kepada nenek itu yang menjadi makin marah. Keparat, ku bunuh kalian kalau tidak mau menurut bentaknya dan sekali melompat dia sudah mendekati Keng Hang yang berpelukan dengan biaweng, lalu menendang lagi. Biaweng menggerakkan tangannya menangkis, akan tetapi tangannya cepat dipegang Keng Hang yang membiarkan dirinya dipendang. Des kini tubuh Keng Hang dan biaweng keduanya terpental dalam keadaan masih berangkulan dan bergulingan di atas rumput. Nenek yang sudah marah itu meloncat dan menendang Yan Chu dan Chong San yang juga terlempar dalam keadaan saling berpelukan. Sungguh sia empat orang muda itu. Baru saja mereka dihajar oleh Gobi Taihou si nenek gelas sampai babak bundas, kini dihajar lagi oleh Tung San Nyo sampai dua kali terguling-guling dan kulit mereka bertambah lecet-lecet. Subo, pernikahan tidak dapat dipaksakan Keng Hang berseru. Apa artinya perjodohan tanpa cinta kasih? Apakah Subo hendak mengulang lagi peristiwa antara Subo dengan mendiang suhu? Nenek itu tiba-tiba berhenti dan tubuhnya seperti kaku mendengar seruan Keng Hang ini. Wajahnya menjadi semakin merah dan matanya laksana mengeluarkan api yang akan membakar empat orang muda itu. Bibirnya menggigil dan sukar sekali dia mengeluarkan kata-kata, kemudian ia menjerit. Apa tanda seru tangannya meraba gagang pegang dan cahaya maut membayangi pandang matanya. Omi Tuhut, tetap sekali ucapan orang muda ini. San Nyo, mengapa engkau belum mau insyaf tiba-tiba terdengar suara yang halus? Nenek itu terkekik dan membalikan tubuhnya. Sejenak ia berdiri terbelalak memandang Ho Sio tua yang berdiri di situ dengan wajah tenang dan sinar mata penuh kebijaksanaan. Nenek itu seolah-olah sudah berubah menjadi patung, menatap Ho Sio itu dengan mata, terbelalak dan mulut ternganga. Suhu Chong San yang masih memeluk Yen Chu melepaskan gadis itu dan menjatuhkan diri berlutut di tempatnya memberi hormat kepada Ho Sio yang bukan lain adalah dulunya sendiri, Tiong Tuk Kho Siang Ketua Siaw Lin Pai. Kalau Tung San Nyo dapat tiba di puncak Tai Haung San untuk mencari dan menyusul dua orang muridnya, adalah Ketua Siaw Lin Pai ini yang merasa tidak tenteram hatinya ingin menghadiri pertemuan puncak menyusul murid-muridnya yang mewakilinya. Tiong Kho Kho Nenek itu akhirnya menjerit, lari menghampiri Ho Sio itu dan berlutut di depannya, merangkul kedua kakinya dan menangis terisak-isak. Tiong Kho Kho. Puluhan tahun aku mencarimu. Betapa kejam hatimu meninggalkan aku. Siapa sangka? Ketua Siaw Lin Pai adalah engkau. Hu 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 hu. Kiranya engkau menjadi Ho Sio. Omi Tuhut. Tenangkan hatimu, San Nyo. Aku menjadi Ho Sio untuk menebus dosaku yang sangat besar terhadap mendiang suamimu, Siacun Hang Tai Hiap, sekaligus untuk melupakanmu. Nenek itu menangis semakin mengguguk di depan kaki Tiong Pek Kho Siang, sedangkan empat orang muda itu memandang dengan melongong. Kembali mereka diseguhi peristiwa yang aneh dan tidak terduga-duga. Kalian dengarlah penuturan Pin Cheng, orang-orang muda, agar kelak dapat kalian jadikan contoh. Memang tadi Pin Cheng kagum mendengar bantahan orang muda murid Sin Jiukiamong dan memang begitulah, jodoh yang dipaksakan tanpa cinta kasih hanya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah Tung San Nyo ini sendiri. Tanpa cinta kasih dijodohkan orang tuanya dengan Siacun Hang, padahal dia mencinta Ouyang Tiong, yaitu Pin Cheng sendiri. Jika saja Siacun Hang dapat bersikap bijaksana di dalam hubungan suami-isteri, agaknya perlahan-lahan San Nyo akan dapat melupakan Pin Cheng. Akan tetapi sayang, Siacun Hang mempunyai watak romantis, suka berenang di dalam lautan nafsu sehingga San Nyo menderita batin dan hatinya semakin condong terhadap Pin Cheng. Malah petaka menimpa ketika Pin Cheng yang memang sejak dahulu bersahabat dengan Sietai Hiap, mengunjungi mereka. Cinta kasih lama kamu, getaran perasaan meluap sehingga San Nyo dan Pin Cheng lupa diri, menjadi hamba nafsu melakukan pelanggaran Hwasyo tua itu menghela nafas panjang. Menyesal pun sudah kaset, Pin Cheng melarikan diri dan tekun menjadi Hwasyo di Siaulim Si sehingga akhirnya bisa terangkat menjadi ketua. Sungguh menyesal sekali bahwa rumah tangga Sietai Hiap menjadi berantakan, Sietai Hiap makin menggila dan San Nyo. Ah, sungguh kasihan dia. Tiong Koko, hu huuuuk nenek itu menangis terseduh-seduh dan hati empat orang muda yang mendengarkan penuturan ini menjadi terharu sekali. Bahkan Biaweng dan Yancu tidak dapat menahan mengalirnya air matanya. Yancu terisak lantas menubruk subonya, menangis berpelukan dengan gurunya yang bernasib malang menjadi korban cinta kasih. Begitulah, anak-anak. Cinta adalah perasaan yang suci dan gaib. Kekuasaannya besar sekali memengaruhi kehidupan manusia. Cinta yang murni memerlukan kesadaran dan kebijaksaan sebab mempunyai cabang-cabang yang dapat memingungkan manusia dan kalau tidak hati-hati dapat dikotori oleh nafsu birahi semata sehingga menyeret manusia menjadi hamba nafsu. Cinta bukan hanya meminta, melainkan lebih banyak memberi, tak hanya menuntut disenangkan, akan tetapi terutama sekali harus menyenangkan orang di cintanya. Cinta suci telah diberikan oleh Tian kepada manusia, tengoklah sekelilingmu, sedemikian besar dan suci cinta kasih dari Tian Yang Maha Kasih, menciptakan alam dan memberikan seluruhnya kepada manusia tanpa menuntut sesuatu. Ingatlah akan cinta orang tua terhadap-terhadap anaknya, terutama cinta seorang ibu kepada anaknya, hanya memberi, memberi dan memberi. Kalau saja cinta antara pria dan wanita, yang dibahayakan oleh nafsu yang menjadi cabangnya, bisa mencontoh cinta kasih murni itu, memberi, menyenangkan, pin cengkira cinta kasih itu akan menjadi sumber kebahagiaan suami istri. Yang Coo memandang kepada Hwasyu itu dengan terharu dan wajah berseri. Kini dia telah mendapatkan cinta yang dicari-carinya, dalam diri. Cong San. San Niu. Engkau sudah banyak menderita karena cinta? Apakah engkau sekarang ingin melihat muridmu menderita pula seperti engkau karena cinta? Muridmu mencinta muridku Cong San. Nah, sekarang pin ceng mempergunakan kesempatan ini untuk mengajukan pinangan atas diri muridmu yang menjadi jodoh muridku. Bukankah ini pemecahan yang amat baik, San Niu? Sewaktu kita berdua sudah berada di ambang pintu kematian, sudah sama-sama tua, dan kita masih dapat melanjutkan ikatan di antara kita, menjadi besan. Muridmu menjadi istri muridku, bukankah hal ini amat membahagiakan? Nenek itu menyusut air matanya, lalu perlahan bangkit berdiri, masih merangkul Yancu. Dia menganggung-angguk, lalu dengan suara serak bertanya, Yancu, engkau ku sayang seperti anakku sendiri. Benarkah engkau mencinta Cong San? Benar, Subo. Baiklah, Tiong Koko. Eh, bukankah sekarang namamu adalah Tiong Pek Ho Siang? Aku menerima pinanganmu, akan tetapi pernikahan harus dirayakan di tempatku. Tiba-tiba kenghang yang masih berlutut ikut bicara, Subo, Teocu sudah tidak memiliki orang tua, tidak mempunyai wali. Subo sebagai istri mendiang suhu merupakan orang satu-satunya yang dapat Teocu anggap sebagai wali. Sudikah Subo memberi izin kepada Teocu untuk berjodoh dengan siai Biaweng? Biaweng yang cerdik cepat pula berkata, Lociampua adalah istri pertama dari ayahku, maka Lociampua juga merupakan ibu tiriku, maka aku mohon doa resul Lociampua. Hahaha Tiong Pek Ho Siang tertawa. Omi Tohuk betapa besar berkah yang dilimpahkan oleh Tian kepada kita semua. San Niu, tidak dapatkah kau melihat betapa membahagiakan peristiwa ini? Tia Kenghang adalah murid Sia Chun Hong, Sia Biaweng adalah puterinya dan anak tirimu. Gui Yancu adalah muridmu, dan Yap Chong San adalah murid Pim Cheng. Dahulu, cinta segi tiga antara kita orang-orang tua menimbulkan derita, Kini keturunan kita mengakhiri derita itu dengan penggabungan kembali keturunan kita bertiga, menjadi satu. Terima kasih kepada Tian yang sudah memberi kebahagiaan ini kepada kita. Tung San Niu mau tersenyum dan sinar terang membuat wajahnya yang dahulu selalu muram itu menjadi berseri. Ia mengangguk-angguk memandang Biaweng, bulu matanya basah dan air matanya mengalir turun ketika Biaweng bangkit kemudian memelukia sambil menangis. Kita rayakan bersama. Bagus sekali, dua pasang pengantin kita rayakan pernikahannya secara besar-besaran kata Tiong Pek Ho Siang. Akan Pim Cheng undang semua sahabat Kang O? Bukan pernikahan kecil-kecilan karena yang menikah adalah Putri Sia Cun Hong, murid Tung San Niu, dan murid O O Yang Tiong. Hahaha. Marilah, San Niu, dan kalian anak-anak yang baik, mari kita turun dari puncak ini. Maka turunlah dua pasang orang muda bersama sepasang kakek nenek itu dari puncak Tai Haung San, Meninggalkan gundukan-gundukan tanah yang dalam kebisuan mengajar manusia bahwa segala keributan yang dibuat manusia di dunia pada waktu masih hidup, sebenarnya hanya keributan kosong belaka karena kesemuanya itu akan berakhir dengan tiada dan sunyi tanpa bekas. Bahwa segala macam kesenangan, kedukaan dan permainan perasaan yang menguasai manusia sewaktu hidup, hanya seperti angin lalu yang mempermainkan daun-daun dan bunga-bunga pohon tanpa ada hentinya sampai berakhir dengan gugur serta rontoknya daun-daun dan bunga-bunga itu dari tangkainya. Kenghang bergandeng tangan dengan Biao Weng, dan Cong San bergandeng tangan dengan Yen Chu. Dua pasang orang muda ini berjalan di lareng gunung Tai Haung San, di belakang nenek dan kakek itu. Mereka tersenyum-senyum, kadangkala saling pandang dengan sinar macu berseri-seri penuh kebahagiaan hidup. Mereka bergembira. Memang, hasrat hati yang tercapai akan menimbulkan kegembiraan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai dengan jangkauan, hanya kesenangan yang dapat dicari dan didapatkan. Kebahagiaan sejati sudah ada dalam diri setiap orang manusia tenggelam di dasar telaga hati, tergantung pada tali kesadaran. Kalau air telaga menjadi keruh karena getaran gelombang nafsu, maka takkan tampaklah dia. Hanya hati yang hening jernih saja yang akan membuat dia tampak melalui kesadaran.